Pemirsa perkembangan teknologi dan peningkatan akses internet membuat industri perbankan di Indonesia bertransformasi. Bank Syariah Indonesia meluncurkan super apps Bion by BSI yang menghadirkan layanan finansial sosial dan spiritual komprehensif yang lebih mudah dan nyaman diakses dengan keamanan maksimal. PT Bank Syariah Indonesia TBK resmi meluncurkan super app Bion by BSI dalam acara Grand Launching di parkir Tibur Senayan, Gelora, Bung Karno, Jakarta. Direktur utama BSI Harry Gunardi mengungkapkan bahwa super app Bion by BSI didukung teknologi dan infrastruktur IT yang mumpuni, mencakup pengembangan teknologi baru serta peningkatan keamanan cyber. Nah, super app ini adalah dari sisi teknologi stack, lebih maju, lebih bagus, lebih aman, itu ditempatkan di cloud. Kemudian UI, UI-nya juga sangat bagus, user branding. Kemudian, super app ini tidak hanya bisa mendukung transaksi keuangan, tapi juga bisa transaksi untuk sosial dan juga spiritual. Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi langkah BSI yang terus melakukan inovasi dan transformasi sehingga terus berkembang dan membalikan stigma industri perbankan syariah. Stigma bahwa bang syariah itu ketinggalan, old school. Ya, ini kita bisa buktikan sekarang dengan digitalisasi, friendly. Hari ini BSI menuncurkan Bion, di mana ini tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut, memudahkan untuk semua nasabah untuk bisa menggunakannya. Super App Bion by BSI telah digunakan lebih dari 100 ribu pengguna sejak diluncurkan di App Store dan Play Store pada 26 Oktober lalu. Bersawakil Presiden Gibran Raka Bumi Raka mengecek langsung layanan pengaduan lapor Mas Wapres selasa siang. Setibanya di pos kelayanan pengaduan lapor Mas Wapres di Istana Wapres Jakarta, Gibran langsung memantau sejumlah pengaduan yang disampaikan warga pada selasa siang. Adapun layanan ini dimulai sejak Senin kemarin dan telah menerima 55 aduan dari masyarakat yang berada di berbagai wilayah, tidak hanya dari Jabodetabek. Layanan lapor Mas Wapres ini dibuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sejak pukul 8 pagi hingga pukul 14 waktu Indonesia Paran. Pemirsa Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Mahmaman Abdurrahman melakukan lawatan perdana sebagai Menteri UMKM ke Kalimantan Barat. Kunjungan itu dilakukan guna memastikan penyaluran kredit usaha mikro agar tepat sasaran dan berkualitas. Bertempat di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, Mahmaman Abdurrahman, berdiskusi dengan ratusan pelaku UMKM se-Kalimantan Barat. Kunjungan ini sekaligus menyerahkan secara langsung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Mahmaman memastikan penyaluran KUR kepada UMKM tak hanya tepat sasaran, melainkan harus mempertimbangkan aspek kualitas termasuk kepastian pembinaan terhadap penerima KUR agar meningkatkan skala usaha para pelaku UMKM. Menteri UMKM mencatat realisasi penyaluran KUR secara nasional per 10 November 2024 sebesar Rp246,58 triliun atau sebesar Rp88 dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun. Angka ini diberikan kepada 4,27 juta debitur. Sementara realisasi penyaluran KUR di Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp3,79 triliun kepada 52.959 debitur. Kita pemerintah akan ikut menggelontorkan ataupun membantu kredit usaha rakyat yang kita peruntukkan untuk betul-betul palah untuk bagi para pelaku UMKM. Namun di sisi lain aspek kualitas juga harus kita pertimbangkan. Apa itu aspek kualitas? Jangan sampai uang yang sudah disalurkan itu terbelanjakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan, tidak produktif. Pemerintah mengupayakan KUR terserap dan dapat diakses optimal melalui sejumlah kebijakan pendukung termasuk pemberian subsidi bunga dengan mempertimbangkan aspek kualitas. Begitu juga dengan kebijakan penghapusan piutang oleh Presiden Prabowo Subianto kepada jutaan UMKM yang menjadi kebijakan afirmatif dan keberpihakan pemerintah kepada pelaku UMKM. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ade Firman, Syah, Ainews, melaporkan.